selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini Selamat datang semua setelah beberapa beberapa setelah satu minggu ya kalau tidak salah saya tidak ada nunggu video ya karena memang sedang ada bahan dan juga kebenarnya lagi sibuk banget Hari ini saya datang kembali Dari Mana ya saya bilang ya Dari pusat kota Denpasar Daerah Renon Jadi hari ini saya janjian bersama Pemilik Honda Scoopy Modifikasinya Belum hedon banget Tapi udah saya bilang udah oke banget Udah jempolan ya Udah jempolan banget Nah modifikasinya seperti apa Ntar kita lihat ya seperti apa modifikasinya Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel DG8000 Dan aktifkan lonceng notifikasi Kalau sudah Kita masuk ke video utama Oke selamat menonton Itu dia motarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang ngasih nama ya, Dimas seperti ini tampilan modif-modifnya sih masih masih belum head-down banget ya tapi rencana akan menuju ke head-down untuk modifikasi dari si Scoopy ini sudah menghabiskan dana kurang lebih ya kurang lebih ya, sekitar 10 jutaan memang sih gak hafal apa aja tapi kurang lebih sekitar segituan dana ya, jadi teman-teman yang punya Scoopy bisa langsung dilirik modifikasinya apa saja yang diterapkan ke motor ini, sekarang kita lihat sekilas aja dulu ya oke, seperti biasa kita mulai aja dulu dari bawah daftar modifikasinya, apa-apa saja yang dipakein ke Scoopy ini seperti yang kelihatan bannya sih dari sisi ban masih standar banget ya velg juga sebenarnya masih standar cuman disini yang dimainkan adalah warnanya mengambil warna emas jadi memang kombinasi mix and match antara warna emas sama warna body Scoopy yang warnanya hitam legam ini bukan legam ya hitam rata ada glitternya nanti kita lihat aja itu cocok banget oke just break sudah diganti juga gak ada mereknya aftermarket biayanya kurang lebih sekitar 150 ribu terus disini dari kaliper menggunakan RCB ini harganya 950 ribu terus disini selangnya juga selang rem juga udah diganti ya gak ada mereknya juga sih tapi harganya kurang lebih sekitar 150 ribu board pro board juga ada disini dua dan nanti banyak juga ada di belakang board pro board lainnya ya seperti yang saya bilang tadi motor ini juga sudah mengalami ripen ya jadi hitamnya itu bukan hitam biasa tapi hitam ada glitternya oh tadi sini kelihatan tadi sini itu dia ya jadi ada glitter-glitter emasnya gitu ya lalu untuk lampu depan ini masih standar cuman bedanya ini dibungkus sama stiker ya biar kelihatan lebih menyatu dengan si warna motor oke sekarang dari handle handle kiri kanan sudah menggunakan RCB begitu juga dengan gripnya menggunakan RCB juga ini dia RCB ya kiri kanan yang kiri RCBnya harganya 500 yang kanan harganya 950 lengkap dia sama apa namanya tempat minyak remnya ya terus dari sisi spion spion juga aftermarket no brand harganya 150 ribu terus dari gas spontan mereknya KTC KTC ini kalau tidak salah tadi harganya sekitar 350 ribu ya untuk speedometer masih standar speedometernya tapi seperti juga halnya dengan lampu depan tadi cuman dibungkus dengan stiker berwarna hitam jadi biar tampilannya jadi lebih matching ya matching di antara si stiker ini si stiker si speedometernya sama body motornya oke yang sedikit agak berbeda ada disini ini sepertinya ini adalah oil cooler ya penempatannya ada disini setau saya bisa gak tau sih kalau yang lain ya kawan-kawan yang lain ini adalah scoopy pertama saya lihat pakai oil cooler oil cooler ini harganya 350 ribu ya jadi kawan-kawan ya mungkin agak sedikit masih bingung apa sih beda oil cooler sama radiator dan namanya udah beda ya oil cooler oil cooler itu untuk mendinginkan oli jadi oli itu diberi pernafasan karena kalau oli terlalu panas ya nanti kinerja mesin itu jadi kurang sempurna maka dari itu perlu didinginkan nah itu dia jadi supaya temperatur oli itu tetap dalam kondisi yang sempurna karena radiator ya jelas mendinginkan mesin ya oke sekarang kita beranjak ke bagian belakang belakang di bagian blok CVT nya terlihat semua baut-baut-baut pro bolt semua ya sampai disini juga baut untuk standar juga menggunakan pro bolt kita ke belakang lagi yang saya kaget tadi ini adalah saya pikir belakangnya itu menggunakan shockbacker biasa ya maksudnya dari KTS atau RCB ternyata shock belakang itu menggunakan WP Suspension kelihatan gak ya ini dia WP WP Suspension WP Suspension ini biasanya banyak dipakai di motor KTM ya ya KTM paling sering pakai ini harganya Rp950.000 ya lumayan menjadi pembeda tapi sayangnya memang logonya gak kelihatan ya ini kalau dilihatin logonya keren banget nih karena masih banyak masih banyak masih jarang yang pakai suspensi belakang dari WP Suspension ini itu beranjak ke belakang eh ada stiker yang keren banget di belakang ini stiker saya Dekal Rp8.000 oke belakang ada yang tahu nih headlampnya apa eh headlamp stoplampnya apa nanti dia blipet terus ya ini stoplampnya menggunakan produk dari JPA ya JPA terus scene-nya masih standar lah Ori ya terus di bagian ini spugbor belakang sudah dipotong V-shape ya mirip kayak temen-temen dari Maxi oke udah terus disini dirulisan scoopy-nya scoopy-nya cuma dicat berwarna hitam jadi biar jadi satu kesatuan oh ya hampir juga ketinggalan untuk bagian joknya joknya ini juga udah di custom ya udah di custom sedemikian rupa disini ada motifnya gitu lah ya ini kurang lebih habisnya sekitar Rp300.000 Rp350.000 tadi oke untuk chat tadi saya lupa chatnya hitamnya ini ada efek-efek glitter ini habisnya kurang lebih sekitar Rp3.000.000 untuk ngechatnya jadi totalnya kurang lebih di motor ini motifnya mencapai Rp10.000.000 oke jadi saya rasa demikian saja dulu modifikasi Honda scoopy atau Vespy kalau kata si Dimas jangan lupa di like share komen dan di subscribe channel saya DK8000 kita ketemu lagi nanti di video-video yang datang terima kasih have a next day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati